Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaminya telah difonis hukuman mati Putri Chandrawati dikabarkan depresi hingga dikhawatirkan pengacaranya Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriyansa Yusua Utabarat Yang juga merupakan istri Ferdi Sambo Yakni Putri Chandrawati Ditunjukkan petugas kepada awak media di depan lobi gedung Jampidum Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan Sebelumnya, Ferdi Sambo resmi dijatuhi fonis hukuman mati Oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023 Dengan dijatuhinya fonis hukuman mati tersebut Ferdi Sambo terancam ditembak oleh Primo Sambo juga dinyatakan bersalah melakukan perusahaan CCTV Yang berakibat terganggunya sistem elektronik Dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya Sementara Putri Chandrawati Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansa Yusua Utabarat Di fonis hukuman penjara 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hakim menyatakan Putri terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KAUHP Dalam putusannya Hakim menyatakan dali adanya pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo Yakni Putri Chandrawati Tidak memiliki bukti yang valid Hakim juga menyatakan Sangat kecil kemungkinan Brigadir Yusua melakukan pelecehan terhadap Putri Yang dinilai punya posisi dominan terhadap Yusua selaku ajudan suaminya Dalam memaparkan pertimbangan Hakim anggota Alimin Ribut Sujono mengatakan Majelis Hakim juga meyakini Putri Chandrawati menghendaki pembunuhan Brigadir Yusua di rumah dinas Ferdi Sambo di Dure Tiga Selain itu Hakim juga menyimpulkan bahwa Putri Chandrawati Telah terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yusua Sebelumnya kondisi Putri Chandrawati dikhawatirkan oleh kuasa hukumnya Dari hasil pemeriksaan psikologis Putri mengalami depresi dan reaksi trauma akut Kondisi Putri Chandrawati dikhawatirkan oleh kuasa hukumnya Yakni Febri Diansa Dari hasil pemeriksaan psikologis Putri mengalami depresi dan reaksi trauma akut Menjelang sidang kuasa hukum Putri Chandrawati Febri Diansa menghawatirkan kondisi kliennya Sebab tim kuasa hukum sudah tidak diperbolehkan menjenguk Putri Chandrawati pada Jumat 14 Oktober 2022 Hal itu ternyata membuat tim kuasa hukum khawatir dengan kondisi Putri Chandrawati Terlebih dari hasil pemeriksaan Putri disebut memiliki gangguan depresi Dari laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik pada 6 September 2022 lalu Putri Chandrawati disebut mengalami simptom depresi dan reaksi trauma akut Febri juga menambahkan kondisi tersebut perlu mendapatkan penanganan yang serius Untuk mencegah dampak buruk yang berkepanjangan Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton